Hai Oke siap kita lanjut ke game yang ketiga antara orang kisina melawan Rebellion Zion game penentuan guys ya siapakah yang bakalan pulang dan siapakah yang dapat slot main event mencuri kira-kira momen kita lihat saja ya dan sebenarnya kenapa aku tadi bilang aja bukan cara cowok ini jawabannya ada diarah set Vincent dari Vincent kenapa Vincent ini dia bisa memiliki power dari energi eruption dan itu sedikit merugikan untuk sosok cowok kalau dari hero power sih sama-sama pakai hero power semua guys ya nggak bisa terkauter sama sekali jadi mungkin jangan sampai peternya ini termakan dia mau coba ngakik Hai Samor tapi ada Vincent di sana dia bakal diungkit-ungkit Oh itu berbahaya banget ngeriak seperti biasa Vincent diganggu aja Boy tiga kali dia pakai Fredrin dan Ian pun tiga kali pakai dari martis ya tapi kali ini berbeda kita lihat kursus kami ngafiknya telah digunakan demikian telah diberikan dan muda ke belakang masih jemputu menghentikan sedikit pergerakan karsnya tidak bisa masuk lebih dalam lebih dalam lebih dalam lagi Oh wih dapet-dapet Loren buh asyikonya berhasil mendapatkan sosok Daryl to Wonder itu lumayan membantu pergerakan terhadap Rebellion jadi jadi power dari sosok Ian saya memang level 4 banget tapi tidak terlalu melambung jauh untuk rotasinya kalau misal lebih terwonder bahaya dirotasinya kenceng banget yuk dan karena ketawa dengan ada cepu disitu ada cepu yang bakal ngasih tahu wah ini nih orangnya di sini nih dia juga impact dari level 4 yang nanti akan didapatkan oleh Vincent iya peterlakunya sama-sama Vincent guys untuk kita dan masalah dari tertol sekarang tekan presen-presen terbaik samsung galaksi A345G ini siaraki wajib main ya guys ya wajib menang lagi sudah dapatkan tapi belakang sana Tartofen Presented by BCA telah dapatkan Ian untuk para pasukan dari orang sana dan sekarang ini juga Hai sama dia tahu dari segi power pick of yang sangat besar dari diarah ke sana lihat dia mainin dengan adanya Renner disana dia main save aja dia main diarah backline dia enggak mau bahkan memastikan kalau teman-teman dari kesena diarah leningnya dia enggak berani yang lewati sungai emang mesti jaga jarak ya kalau main amai retail itu mau nggak mau dengan dengan Bennett atau enggak bisa nah sedua segera masih tapi masih aman bisa ya tapi kalau disana mencoba untuk memberikan segi yang sih agak nekat bro Aduh bisa di sana telah keluar dan juga para pas karena Nice diambil lagi kesena itu guys yang dirasakan Ian sedi game yang pertama ya Hai apa ini Vincent merasakan kedua gamenya cuy rasakan sekarang bener-bener dibalas dua kali lipat oleh arar Q Sena satu kali mereka bisa ngepress di game yang pertama tapi di game kedua game ketiga kembalasiun bener-bener tidak bisa berkutik dari Vincent ya dibuat tidak bisa berkutik dari sekitar ini tapi Aaron Ho udah mulai connect Oke maka cuman yang mantap nampak retribusinya dari Vincent usaha cuman cukup lah Vincentnya tumbang bro Cucu-cucu lagi nice banget Ian kelas banget sih ya menitiga 30 guys ini kalau sampai Rabilon kalah beh oleh of nanti bakalan pulang duluan guys setelnya ini bisa dibilang ya latihan Maya masih megang karena pelikir untuk kabur jadi enggak ada demikian tambahan selain dari tarik aja tadi tertauk yang presented by Samsung Galaxy A385 kesel banget loh guys sumpah menunjukkan saringnya menunjukkan kemampuan tertel kedua boy di atribusi ngera apatinya for nanti khas tetap deteksi posisi depan sana mereka tidak mau melepaskan Tartal begitu saja perbandingan dua level ternyata bukan menjadi halangan untuk Vincent dan bahkan Vincent memilih yang sedap lagi kan Tartal nya dan dia sadar untuk adu retribusi saat ini enggak cukup worth it dan dia harus memilih ke arah orang sebab atau objektif ya memang impact dari kalau head-to-head antara dua jungler ya Martis dan juga Fredrin Martis begitu cepat untuk bisa melakukan farming Martis begitu cepat untuk bisa melakukan objektif yang lain bahkan merotasi juga lebih cepat karena motor speednya sehingga itu yang membuat dari Vincent kewalahan banget sekarang nah ini enggak tahu nih Ores Bob siapa Ores Bob harusnya didapatkan dari ini sih alah kars karena lihat desimet langsung menghantar terlalu OP guys RRG guys seorang kars karena kenapa aku bilang Vincent dapat harusnya karena Vincent tadi pakai retri sedangkan do Ian senggak Oh ya harusnya dan dapat emang akhirnya nah ya kan dapatkan dapat untuk Vincent jadi bisa jaga asad aduh fitter Oke di bansan aja sambor demikian aku mau diperhatikan demikian dari heavy crossbow para pasukan dari rebelensian mereka nampaknya kali ini mendapatkan sedikit pressure dan keuntungan di arah batu menakirnya pecah telur tapi dibalik itu semua mereka harus melakukan defensif terhadap turut mereka kalau turut di arah goldline mereka harus kehilangan ini berdampak buruk dalam tartal berikutnya kok jelas rotasi juga makin susah pergerakannya makin ketahan dan untuk sekarang memang dari rebelensian nih ke pressure-nya parah juga perbedaan goldnya udah terlihat sangat signifikan mungkin ini Don belum ikut turun tangan belum walaupun ada dua asis ya didapatin tapi untuk yang masalah tiba jangka panjang ini belum terjadi nih kalau Don udah ikutan Wah bakal wakin ngeri lagi apalagi yang menjadi permasalahan adalah Don kalau udah bisa pegangin kaki samur dan hei samur ini flikir karena belakang dan tidak ada deliver debit terhadap para pasukan dari rebelensian arah Yusena ini bakal enak banget kenapa dia akan bermain frontback lihat toy-nya bakal kering ok lagi saya tertutup ketiga guys tertutup terakhir sangat sakit depan sana dan tentunya langsung ini harus menang sih guys kalau enggak menang sia-sia lah perjuangan bro sempurna yang didapatkan oleh teman-teman arah Yusena untuk menambah puni-puni gold menambah experience juga dan terima kasih katanya tuh tertarik Hai tanpa adanya satu gangguan Hai teman-teman arah Yusena jadi bisa dapetin oleh dua kali gimana kalau misalnya mereka nanti udah ngancurin karena middle terakhir makanya ada bottom line pun Ice Amur dan juga Audi TZ kayaknya juga mulai kewalahan untuk menjaga teritori outer taratnya ya ada best thing yang dilakukan Ice Amur adalah dia clear Bennett Ridge clear cepat dengan Wnet nya udah itu best thing yang udah bisa dilakukan kalau itu nggak dilakukan juga itu bahaya juga sih asli tapi kali ini sepertinya ia sudah mulai kelihatan sama cars tapi karsnya juga udah turun gunung cukup jauh perjalanan dia untuk membantu teman-temannya di balikin bro kita cucu-cucu gaming nyans nah cucu lagi wah itu Audi TV sih guys sikat ala terjadi di tangan dari Vincent Wah poin syatunya sangat luar biasa ngeri-ngeri sedap gitu ya menjaga jarak lagi untuk bisa mengejar cicilan dari ketinggalan gol tapi kenal disurut Oh klikernya kejap Vincent Vincent nah begitu saja bersama dengan sosok dari Oktav niatnya mengincar kerasa kucet fitur handbra aja guys hampir aja es amor mendapatkan sosok dari Fatal hampir tapi tadi memang akhirnya dari Belen Zion udah mulai menjaga rimah permainan dengan memang bahayanya adalah Valentina yang kedepannya dengan belodihan dia harus kasih badan dan itu cukup riski banget dan akhirnya bisa ditumbangkan oleh Ice Amur dan ini memang kita bakal ngeliat nih kiprah dari Ice Amur bakal seperti apa di game ini karena mau nggak mau dia harus bener-bener nge-carry temen-temen ya dan sekarang Lord game presented by Samsung Galaxy A34 series 5G hadir Bilen of Dawn bonyok juga ini pasti ini kalau disorot terus begini gini nih akan bonyok jadi kita bakal lihat replaynya presented by Samsung Galaxy alright oke kita lihat dulu dari replay ya dengan Flicker memaksakan menjaga Pak Gito ketika DVC belum cukup itu kayaknya bukan sebuah jawabannya untungnya mereka tuh bisa saya dapetin sedikit damage yang diberikan walaupun ini akan memicu Shadown yang sangat mahal untuk Wah itu iya saya dapetin Lordnya ya bisa mantep sih lihat Lord slain presented by BCA didapatkan Ians tanpa ada sedikit kontes dari musim dari sosok seorang Vincent nih bakal tadi dari sebuahnya enggak kenapa-kenapa ya tapi malah teman-teman dari set gak kena gak kena bro tarikannya mana Bro hahaha akhirnya tapi guys guys tidak separah di game kedua tapi kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan Lord kali ini bisa lebih parah yuk dan itu bahaya bahkan kartu depan sana itu ngebuka vision dan sengaja untuk Rebellion memainkan dari Ironhawk yang bikin dari Audi TV the best thing yang bisa dilakukan dari sosok Hai Samur adalah krim ini dengan libido fashion-nya dan maka dibalik itu semua Samur udah nggak punya Benetridge lagi betul masih menunggu cooldownnya terlebih dahulu sementara dari Arrakisena dengan hadirnya Lord untuk mereka mereka bakal coba untuk fokus ngancurin gara-nya set ketoriya aman bro peter lah Oh bahkan pendetri saya berhasil menyelamatkan kawanan dari Arrakisena mengusir mundur pasukan dari Arrakisena audisi tadi udah coba untuk memegang ini yang tapi saya mortal kolmas sih paling jago Franku tarikannya itu ya siap mulu ya harusnya tonton tutorialnya yang di channelnya fans itu guys dari Audi ya bahkan tidak ada sama sekali dikeluarkan dari Arrakisena mau ngomongin main sedikit lumayan speedpush yang dilakukan oleh kars ya dia bakal coba untuk bermain dengan 41 dibawa coba untuk memberikan pressure memajukan cita-cita minionnya sehingga di arah bottomline luar dan dapatkan oleh Arrakisena tadi barusan di nertar jarak kelihatannya masih aman sentau saja nggak kesentuh apa-apa dan itu menjadi hal yang baik sebenarnya untuk rebellion sementara bagi Arrakisena mereka udah megang kondisi dengan baik nih mereka udah pegang bahkan untuk yang diberikan kepada toy juga berarti untuk toy jadi tinggal kita lihat posisi ini seperti apa yang bakal biasa bisa dilakukan bersama dengan adanya nanti adanya heavy crossbow tapi itu perbomba set nah gasin bro kelas ternyata yang gak selama lock aja itu Audi ya Audi di lock auto win cuy lagi dan lagi desimet menghujam jantung mungkin ya mungkin saya nggak bisa diramakan juga ini di bagian turn ebr rebellion ya sorry sorry guys karena pertama mereka tidak punya supres untuk bisa mengikat Iyan selain Audi TZ Iya lagi dan mau nggak mau kalau Ians ya mau ngikut dengan bodi adib ketengah bodihan dia masih cukup lumayan tebel walaupun sebentar lagi waktunya dia bakal dominan Ice sudah diamankan oleh kars ya enggak terlalu punya power yang lebih besar dan itu makanya dari Don dan juga ter yang akan menjadi tumpuan utama menemani sosok Ians yang akan menjadi form laner Oke Lord kedua cuy muncul kembali ya rabat temen udah ada kars dibiarin begitu aja dia akan memakai split push tapi ya kecepatan dari Pak Kito ini loh farmingnya dan juga dari movement speednya ini ini akan mendukung sekali bagi teman-teman Rebellion kalau mau emang ini belakang dari enggak dijaga Oke keiting terhadap Lord tapi perbandingan dua level ini sangatlah berarti kau segerikan coba terjadi lah fitter Oke para pasukan Rebellion konsul berhati-hati bro itu tujuan gigit astaga yang sedapet sih tapi don tubang bro tarik gila iya masih menjadi muset-muset yang wah tipe sih guys ya loh cuy tarikannya maut juga ya hahaha atas lot yang ditinggalkan wah setidak ada pertukaran yang dilakukan dan lor selain presented by BCA untuk arah kisina Wah ini Lord di punya lagi sih guys aduh Lord yang sia-sia lagi bro flanking yang dilakukan tadi sempat dilakukan oleh Kars ternyata juga belum membuangkan hasil sekarang Kars versus Viter gak bakal bisa sih Viter lawan Kars tapi Lord giveaway ternyata telah dihilangkan dengan sangat cepat dan bahkan Rebellion membalikkan kembali keadaan yang dimiliki dari Arcisena mereka membuka vision Xamor di depan sana Viter kayaknya kalau terlalu terburu-buru lagi tendang ke arah Vincent dia udah mulai harus berpikir dua tiga kali sih muset targetnya balik ke iya sih mereka kalau nggak dapet Xamor ini akan bermasalah banget dan bahkan Don di depan sana enggak berhasil melakukan pengikatan dengan penaltisan Don gabang enggak 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 kalau orang kalau udah ada mancara lekar sudah malah Fikro udah diamankan oleh Toya sementara dengan sekali Lordnya didapati oleh Arcisena barusan dan Rebellion bisa nge-defense plus dapat-dapat juga mereka langsung mengejar dari segi golnya mereka langsung mengejar dari segi objek setar ibu setegak Don Don tipis banget walaah Okta malah tubang Astaga lah wah ini waduh bahaya sih sadu bahaya guys bahaya guys lebih baik dah aduh Vincent nice banget yang menutup begitu sempat sih gas gak sih tersisa agak air aluh kepala ketarik bro uset toy 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 menggila bro woset uset audisi seluruh lebih dalam sih dia satu kali kena tembakan sama Hai Samor dan Astraliko aja lionya bakal tertunduk lemas tak berdaya Wah jadi berat ya untuk arah kusena setelah ada impact bagus dari teman-teman Rebellion dan untuk replay presiden setelah begini ya bisa nah memang niat baik nanti John Okta sih ngeri guys cuma ya WON ya WON ya WON jawabannya bener-bener on point sekali membuat dari sama bisa langsung dapetin dan membalikan keadaan walaupun Vincent harus tumbang dua ditukar satu bukan jawaban yang diinginkan sehingga sekarang babylon Zion perlahan tapi pasti mulai menemukan ritme permainan mereka menemukan bagaimana caranya ketika iroh krisya mungkin game ketiga pengen kayak game kedua guys biar 18 menit lebih 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 dari sementara ini sih dari segi golnya Arakid unggul tipis sih guys muncul kembali harusnya dengan adanya kemenangan dari TV sebelum ini ini membuat Vincent harusnya bisa mendapatkan power of retribution juga kan ini juga menjadi sebuah jawaban kalau mereka tidak sudah membuka karawat lebih cepat lagi mereka akan sedikit kesulitan untuk mendapat saya Samor karena detikkan menjukan flicker sudah dipegang kembali eh ya dari segi item teman-teman semua ini udah ada menyala tadi ya setfeater nice waduh langsung di all-in bro kelas banget mereka berhasil mendapatkan kata-kata-kata-kata-kata-kata jangan tegalkan bro nah ini telah terjadi lihat informasi yang diberikan Renbu memberikan informasi yang mantap Oke aman didapatkan dan menghindari begitu saja pergerakan dari pengetahuan informasi yang bisa didapatkan adalah tidak dekat zoning out backline harusnya tidak terjadi dan ini harusnya menjadi kesempatan untuk pada pasukan dari arah kesen yang membalikan kembali Vincent pegangin si Vincent yang tidak menarik ke arah kiri dah masih memiliki penalti soal dan bahkan itu dampakkan terlalu asli 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 kali ini berhasil mendapatkan word haspin selain tanpa meninggalkan korban dan no cashback iyalah segece ini kalau sampai roster MDL bakalan kalain MPL agak ngeri-ngeri sedap cuy mereka lagi dan lagi harus mendefense serangan mengenai target yang optimal hanya Minion aja yang didapatkan sementara dari arah kesena bakal menggunakan Lord ini menghancurkan base tarat apakah ini kelihatannya Lordnya kembali lagi sih Aduh tapi dapet loh tarinya Oke lihat mereka untungnya punya kartu sana berhasil menyelamatkan laning jauhnya tapi di arah bottom line kalau nggak mereka follow up Minion Minion supernya ini Mubazir musik Indonesia yang terkadang yang mereka bisa harus follow ya belum bisa enbro ini juga lebih berinfeksi sangat tinggi untuk pendorongan terhadap lini menit mereka karena kalau yang jago mobile agent Mubazir bukan Mubazir waduh Mubazir fitter bersembunyi di atas rumput ya karena pasukan dari Rebellion Mereka berkumpul sekarang karena mereka tahu sendiri untuk sendiri ini nggak baik banget dengan power pick cover yang dimiliki dari arah kesena bahkan cars aja sekarang secara nggak langsung udah dijaga loh Auditisi nggak jauh-jauh dari car biar dia nge-following up-nya sebisa jangan tengah cepat sekarang orangnya sebabnya dikasih karan buset eh ketahuan bro Renbu map awareness-nya sangat-sangat tinggi sekali ya ya tahu betul situ kayaknya ada orang cek map itu penting eh ya dia mencium bau-bau busuk dari sana ya dan akhirnya dia cek dikit pakai asal recall dan terdeteksi menuju ke arah menit ke-18 para pasukan dari Rebellion Mereka nampaknya agak sedikit kesulitan untuk bisa memegang laning manajemen dan mereka memegang vision cukup gelap untuk mereka tapi bisa dipastikan adalah mereka tahu laning jauh mereka ini terdorong dengan sangat baik dan kalau misalnya laning dengan jalan aja guys mereka juga udah mulai berada di tengah ini keuntungan untuk mereka juga ya ini impact dari karsen dari tadi mau ke speed boost tapi walaupun sekali dia di take down tadi di arah bottom line ketika melakukan speed boost ya sekarang dia mulai coba untuk lebih berhati-hati lagi dia mulai coba untuk mengajak teman-temannya kalau misalnya gue jangan sampai di take down karena kalau sampai di take down yang ngincer ke arah toy ini nggak ada toy nya sekarang belum tumbang sama sekali dan Octa pun juga mungkin bisa menjadi target operasi yang optimal bagi kars itu sendiri supaya nggak ada bejiko penetration yang dihasilkan dari arah tesnya kalau maja guys manit 19 waktu 20 menit ya guys ya maka main ini jauhnya dan bakal lihat di cover segitunya loh di cover sampai lima orang di sana gila loh sangkin mengerikan epic over yang telah terjadi sebelumnya dari instant pick off akhirnya Lord keempat belum mau diambil ya guys ya match up dengan pemegang Lord pertama harusnya sebelum didapatkan ya Iya dan auditsi sekarang Oh wow itu kenal harusnya kenal tapi terjadi juga untungnya ya jadi selamat dari hiasnya hampir aja sampai pemegang retri bisa ditangkap oleh auditsi tapi ngomongin soal tadi laning memang akhirnya semuanya mengawal ke arah kars orang penting dari Rebellion Zion dan Vincent yang diutis untuk bisa namanin Lord ke arah teman-teman Rebellion Zion supaya akan ada sedikit manuver-manuver dari top lane laning jauhnya juga dipegel terus-terusan sambil menantikan mana nih yang bisa kelihatan di area mesin dari matanya ketarik bro waduh di olin Astaga filter Hai samor bales dong wah wah ini ini warga gede-gedean guys set vincent alatoy malah mati coy aturian semacu lagi malah ala winter tetap aja bro wah bahaya sih besok bebas membalikkan keadaan Vincent nggak jadi mati malah aku dari auditsi bisa otomatis itu adaan kali ini kuih-kuih-kuih-kuih-kuih ya ya winter setelah gila guys tinggal down sama fitter doang ya tapi arahki masih diuntungkan terutnya lumayan banyak lo besok ada lima taret ya Kalau enggak mah wah bahaya bro mengembalikan keadaan di-arelet game ini benar-benar menyakitkan untuk arah kisena loslet presented by bc tadi gimana guys Aduh ternyata kesabaran yang berbuah manis kali ini membuat Rebellion kembali dengan keadaannya sangat maksimal auditsi banget zoning out coba terjadi mencoba untuk membayang time kali ini dari para pasukan Rebellion supaya walknya bergerak maju jalan mulus tanpa dahulu pada balik sini gantian 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 defense harusnya harusnya bisa defense bro dari arah mencoba bergerak lagi dan setiap keadaan tapi kelas sisa kelas konsilu bahwa coba-coba tiba-tiba auditsi akan mencoba memberikan presidenya dia dikasih depan bersama khas mengawal temen-temen dari bahwa sumber takas Aduh dari serang khas ini berimpek sangat baik lihat bahkan Biasanya kombone varia Beatrix ke Opel lagi sih ini belum terlalu cuy belum ada renner sama Astro recallnya ya wah kadang di atas kadang di bawah kita nggak tahu semua berbalik secepat itu dan bahkan ini ya replay-replay dulu bro gimana semua itu bisa berbalik terbalik semua bisa berubah secepat itu karena ada petai yang mungkin kali ini agak kurang map awareness dan don yang udah baik banget dapetin belakangnya cuma sayang terbaru terobat ya di sana berarti jadi main kandang guys sekarang guys nowhere toy terkena mancing mania mantap iya itu biang utamanya ya kena Ironhook buyar seada-adanya Leo yang berada di darat bukan di air ditarik loh dipancing dan akhirnya hilang momentum dari Rebellionion mulai terjadi di momen tersebut nampakkan mereka masih menunggu Lord supaya ini maksimal Rebellionion supaya ini bisa memberikan waktu yang maksimal untuk mereka melakukan pos di tiga lain yang berbeda sekarang Minion memang udah diminggiling mereka tapi mereka sadar mereka tidak mau terlalu terburu-buru yang ada akan menimbulkan hal one-strike push at the campaign ya Coba bagi bahaya pagi menit-menit seperti ini ya 25 menit berjalan tapi asapir dari asal recall yang dilakukan ini memberikan dimensin besar juga terdok tak mau nggak mau dia sebulan tapi 10 detik lagi kita akan menonton ataupun melihat ada kamera yang muncul Lord kelima cuy Oke informasi tadi berikan nama cuman tarik Astaga waduh ah itulah itulah awal dari kehancuran boy Allah makan apa gue bilang doh oleh gigit Oh udah sih baru Yans Yans Aduh cucu Yans Alah Toya mati Oh udah guys ya Oh udah Udah guys udah guys ente 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 awal dari kehancuran adalah satu tarikan satu nyawa melayang ya di Aduh semuanya aja melayang guys mesra-mesra ya uset Audi buset Iya tauntingnya lumayan ngeri ya oke lagi guys ente ya buat Raksina cuy terlalu OP guys usbih lagi 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 dan untuk kali ini berarti Raksina wajib pulang ngeja gak lolos ke match selanjutnya ataupun ya semuanya gak lolos guys ya ya ini buat Rebellion warna memastikan untuk mendapatkan slot main event guys terima kasih semuanya kita next ke match selanjutnya guys bye 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 Terima kasih.